Pemirsa sebanyak 450 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH 25 Provinsi Jambi resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Kamis 6 Juni malam. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Provinsi Jambi, Kamis 6 Juni 2024 malam, memberangkatkan kloter keempat jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 25. Pemberangkatan JCH Kloter BTH 25 berlangsung di Aula Asrama Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi, Arief Munandar, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Arief Febrianto, dan tamu undangan lainnya. JCH yang tergabung dalam kloter BTH 25 Provinsi Jambi berjumlah 450 orang, yakni 97 Jumaah berasal dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat, 4 Jumaah dari Kerinci, 199 Jumaah dari Muaro Jambi, 142 Jumaah dari Tanjung Jambung Timur, 3 orang PHD KBIHU, dan 5 orang PPIH Kloter. Pusai acara pelepasan kloter BTH 25, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, menunturkan bahwa dari total 450 Jumaah dan petugas haji yang diperangkatkan ini berjalan lancar dan tidak ditemui kendala. Para Jumaah semuanya dalam kondisi sehat. Ia berharap kepada Jumaah tetap kusyuk beribadah dan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Ya Alhamdulillah, tadi baru kita sudah melepas kloter BTH 25. Dari kloter BTH 25 ini ada 450 Jumaah. Dan sampai malam ini semua pemerangkatan dan pelepasan berjalan dengan lancar. Tentu kami informasikan bahwa kloter 22, 23, dan 24 sudah dipakai semua sekarang. Dan kebarusan tadi kami berkoordinasi dengan semua ketua kloternya mereka sudah berada di buka dan melakukan rangkaian-rangkaian haji. Misalnya, tawak kudum itu dipaksimitasi oleh para kloternya. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.